Hai Capricorn, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema bagaimana kondisi ekonomi kamu ke depannya. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek sun moon and racing untuk kecocokan energi kamu. Capricorn melalui tebaran kartu ini dicertakan kita mulai dari Nine of Wands. Nine of Wands di sini dicertakan bahwa sebenarnya ekonomi kamu itu baik-baik saja, perekonomian kamu itu lancar-lancar saja. Cuma masalahnya setiap tabungan kamu sudah menggunung, kamu sudah memiliki perencanaan yang memang benar-benar kamu prioritaskan adalah saja orang dari keluarga kamu, teman kamu yang datang meminta bantuan sama kamu. Kamu merasa mereka hanya memanfaatkan kamu, kamu merasa bahwa semuanya tidak adil. Karena setiap kali kamu sudah ada di posisi atas, kamu seolah-olah dilempar ke bawah karena adanya orang lain yang pengen mengungsi perekonomian kamu. Kamu merasa jeripayahmu tidak bisa kamu nikmati karena kamu seolah-olah mereka tahu bahwa kamu memiliki banyak tabungan. Akhirnya dia datang satu persatu, mungkin di sini tepatnya kamu seorang sandwich generation dimana ketika tabungan itu terkumpul, ada-ada saja dari pihak keluarga yang meminta bantuan, meminta untuk dikirimin uang atau apapun itu di sini energinya adalah sandwich generation. Temperance ini sebenarnya kamu sudah harus belajar untuk memahami perasaan kamu, untuk mengelola emosi kamu. Bayangkan betapa tidak enaknya, betapa emosinya hati ini ketika kamu sudah mengumpulkan uang, tiba-tiba hilang di depan mata. Karena adanya keluarga lagi sakit, rumah lagi pengen diperbaiki, atau keluarga pengen jalan-jalan. Dan semuanya mereka meminta sama kamu, jadi kamu tidak bisa bernafas lega meskipun kamu pengen bernafas lega. Nah di sini, pet shop coins, pet shop coins di sini sebenarnya jalan satu-satunya untuk keluar dari situasi ini adalah kamu harus berbicara sama mereka bahwa kamu memiliki masa depan yang harus kamu perbaiki, kamu memiliki tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, kamu tidak selamanya bisa seperti ini. Karena keterbatasan tenaga kamu, keterbatasan pikiran kamu, kamu tidak ingin berada di posisi ini setiap ada tabungan diminta, setiap ada tabungan harus dikirimin kemana gitu. Nah ujung-ujungnya yang capek sendiri adalah diri kamu sendiri, nah di sini ada king of coins. King of coins di sini, ketika kamu tidak bersih keras, karena kamu sadar bahwa meskipun beban itu ada di pundak kamu, kamu merasa bahwa sebenarnya mereka mampu, tapi mereka terlalu nyaman dengan kondisinya yang hanya tinggal meminta, tinggal menunggu transferan misalnya. Akhirnya ditambah lagi kamu sudah merasa ini tidak bisa berlama-lama lagi dengan situasi seperti ini, karena kamu tidak memiliki apa-apa, baju tidak bisa dibeli, sepatu tidak bisa dibeli, hanya untuk kebutuhan mereka yang menunggu transferan seperti yang saya ceritakan tadi. Akhirnya kamu pelahan-lahan belajar berbohong bahwa misalnya contohnya mereka bertanya apakah kamu sudah menerima penghasilan, kamu jawab belum, ataukah kamu jawab penghasilan kamu dipotong. Padahal itu adalah salah satu teknik agar mereka tidak meminta lebih atau tidak meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu, atau mungkin mereka bisa membantu dalam hal ide atau bisa menambah bundi-bundi cuan misalnya dari keluarga kamu. Di sini ada esokwons, esokwons di sini juga dicertakan bahwa sebenarnya untuk kamu yang pejuang keluarga, yang hanya memiliki satu jenis pekerjaan, tampaknya akan semakin berat kamu menghadapi situasi seperti ini. Di sini ada two of swords, two of swords di sini ibaratnya dua pedang, yang satunya membunuh keluarga kamu, yang satunya membunuh diri kamu sendiri. Di sini jangan satu-satunya kamu harus berpikir keras bagaimana untuk keluar dari situasi seperti ini. Tapi karena untuk mengandalkan diri kamu sendiri, kamu bakalan kalah. Jadi salah satunya adalah keluar dari mungkin keluar daerah, mungkin menjadi TKI atau apapun itu. Intinya adalah tidak berharap pada satu jenis pekerjaan yang cuannya hanya untuk satu, apa ya, penghasilannya untuk satu orang dibagi lima orang. Nah di sini the high prestige, ketika kamu tidak bergerak sekarang juga, maka kamu akan berada di tempat yang sama, maka kamu akan selalu dimanfaatkan, diberdayakan, sedangkan kamu tidak bisa melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri, paling tidak untuk belajar hal-hal baru. Nah di sini the high prestige ini pula, tenanglah, fase ini atau cobaan ini akan segera berlahir. Berakhir, kamu bakalan mendapatkan posisi yang jauh lebih baik lagi dibandingkan orang lain. Ketika kamu sudah berada di ambang batas tidak mampu menerima cobaan ini, ketika kamu sudah tidak bisa benar-benar, apa ya, intinya kamu sudah tidak tahan lagi dengan fase seperti ini, maka perlahan-lahan jalan keluar akan diberikan sama kamu. Oke, jika readingan ini resonen, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Capricorn. Terima kasih telah menonton!